The rhythm takes you over, takes you to a different place Sepertinya Cinta Laura tak main-main untuk eksis di dunia hiburan internasional Berbagai kegiatan pun dilakukannya, seperti menghadiri acara fashion terkemuka di New York Di sana Cinta Laura begitu senang bisa menyaksikan para ada desainer yang memperlihatkan rancangan baju terbarunya Kebahagiaan semakin bertambah ketika di tempat yang sama Cinta bertemu dengan Selena Gomez Meski hanya sebentar, Cinta Laura sempat berbincang dengan mantan kekasih Justin Bieber ini Momen ini terekam dalam Instagram story milik Cinta Cinta Laura dan Selena Gomez terlihat akrab seolah teman yang lama tak bertemu Dengan wajah ramah, Selena meladani percakapannya dengan pesinetron cantik tersebut Usai ngobrol, Cinta tampak menyelipkan kata sampai jumpa lagi besok Yang dijawab Selena dengan, ya kita akan bersenang-senang sampai jumpa besok Di kota New York, Cinta Laura bukan hanya menghadiri acara fashion show saja Tetapi juga melakukan pemotretan di pinggir laut dengan latar belakang sebuah jembatan Cinta terlihat peminim dengan gaun hitam dipadukan dengan sepatu hak tinggi dengan warna senada Begitupun dengan tas yang dipakainya Tak dipungkiri, pernikahan selebriti Raisa Hamish dan Laudia Cynthia Bella Engku Emran Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan oleh halayak luas Namun tak hanya itu, nyatanya hal tersebut juga berpengaruh pada sosok Prilly Latukonsina Yang tiba-tiba saja diminta sang ibu untuk mencari jodoh setelah melihat ratusan foto pernikahan dua selebritis itu di Instagram Hal tersebut ditumpahkan pesinetron cantik ini di akun Instagramnya Wanita 20 tahun ini tadinya bermaksud menceritakan pengalaman syutingnya Namun tiba-tiba sang ibu nyeletuk soal perjodohan Rupanya sang ibu juga menjadi korban terbawa perasaan alias baper atas pernikahan Raisa dan Bella Gayung pun bersambut oleh Alfa Susilo, salah seorang teman Prilly Yang sekaligus menjadi penata gaya dari pernikahan Laudia Cynthia Bella Yang ikut berkomentar dalam postingan mantan Aliando ini Dalam percakapan singkatnya, Alfa meramalkan bahwa Prilly akan berjodoh dengan pria asal luar Indonesia alias bule Jika hal itu benar-benar terjadi, apakah Prilly akan mengikuti jejak Raisa dan Bella ya pemirsa? Melanjutkan kesuksesan Dance Music Nation pertama pada Mei silam KD The Trans Luxury Hotel dan The Playmaker kembali menghadirkan the second sequel of Dance Music Nation Di Trans Grand Ballroom pada hari Sabtu 7 Oktober mendatang di Trans Luxury Hotel Bandung Tak kalah dengan event sebelumnya, kali ini DJ internasional yang turut hadir adalah Aaron Chupa Serta beberapa deretan DJ ternama Tanah Air, sebut saja di Pabarus dan DJ Yasmin Ini merupakan sequel yang kedua, dimana sekarang konsepnya lebih kepada DJ battle Yaitu Lady DJ dan kemudian DJ cowok Kita coba padukan dengan genre musik yang dibawa masing-masing DJ ini Mudah-mudahan berkenan untuk segmen EDM ya, EDM lover di Indonesia pada umumnya DJ total kita ada empat, satu internasional DJ, kemudian yang teman-teman DJ Indonesia ini Yang saya rasa sudah top notch-nya sekarang ya, I think top-top DJ sekarang ya Kita lihat dari memang profilnya DJ ini, kita lihat kan memang di social media juga beberapa artikel dan sebagainya Memang saya rasa segmen mereka, audiens mereka sangat tepat dengan segmen yang memang kita ingin keren Kolaborasi antara DJ internasional dan Tanah Air pun tak kalah seru Lantaran akan dikemas dengan sesuatu yang berbeda Yaitu battle alias beradu kemampuan antara satu dengan yang lain Menyuguhkan sebuah pertunjukan yang amat sayang untuk dilewatkan Kalau misalnya tampil sama DJ internasional, sebenarnya Tiara sama aku sudah sering ya Cuma kalau misalnya, ini kan beda dari yang lain karena dia ada battle-nya, itu aja sih sebenarnya yang bikin kita rada-rada dek-dekan Tapi sekaligus gak pernah, ah excited juga gitu, tapi senang juga karena bisa ada battle sama RJ dari luar, seharusnya Terus juga kan, ini acara-nya di-hotel, 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 di-hotel. Nah oke buat pemirsa, nyesel kalau gak datang ke acara ini karena kapan lagi melihat DJ battle cowok lawan cewek Pasti akan seru dan pasti akan saut-sautan lah ya, jadi pecah banget Gerap mendapat hujatan dari banyak orang, lantaran dandanan yang dipakainya terlalu tebal Alhasil Aurel Hermansyah sering dianggap tampak lebih tua dari usia sebenarnya Namun buah hati Anang dan Chris Dayanti ini seolah tak peduli dengan obongan di luar sana Dirinya tetap berpenampilan sesuai dengan keinginannya, meski kadang-kadang dibandingkan dengan ibu sambungnya Ashanti Namun kali ini Aurel cukup menarik perhatian netizen karena tampil dengan riasan tipis dan sederhana Dirinya hanya mengenakan lipstick berwarna nude tanpa makeup lainnya Hal tersebut terlihat dari unggahan foto remaja berambut panjang ini di Instagram beliknya Dalam foto tersebut Aurel hanya membubuhkan emotikon matahari Dan seperti biasa, kolom komentar Aurel langsung dibanjiri beragam komentar dari netizen Yang kali ini banyak berisi pujian kepada anak tertua Anang Hermansyah ini Innalillahi wa inna ilahi roji'un Kabar duka datang dari keluarga besar CT Corps Telah berpulang dengan tenang Ayahanda dari Ibu Anita Hairul Tanjung Ketua Yayasan CT Arsa Foundation Bapak Laksamana Purnawirawan Dr. Susanto Mangun Sajito Pada hari Kamis dini hari tadi pukul 2 lebih 5 menit Almarhum yang sekaligus mertua dari Bapak Hairul Tanjung Pimpinan dari CT Corp ini berpulang ke pangkuan yang maha kuasa Pada usia 87 tahun Almarhum meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga besar yang ditinggalkannya Setelah sempat mengalami sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit Gerabat serta rekan dari keluarga almarhum pun berdatangan Menyampaikan rasa duka dan berlasung kawa ke rumah duka Mantan Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Beserta Ibu Ani Yudhoyono pun turut hadir Begitu pula dengan sosok negarawan Bapak Hatta Rajasa Yang juga turut hadir dan menyampaikan rasa duka cita mendalam kepada keluarga Pengajian dikelar sejak pagi hari tadi di rumah duka di Bilangan Duren Sawit, Jakarta Timur Almarhum rencananya akan dikebumikan di pemakaman Palasari, daerah Batu Tulis, Bogor Jenazah diberangkatkan dari rumah duka sekitar pukul 12.30 nanti Selamat jalan Bapak Laksamana Purnawiruan Dr. Susanto Mangun Sojito Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan Serta almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa Setelah sempat mengarungi pasang surut hubungan percintaan yang tak kunjung pasti Pedangdut Cita-Citata tampaknya sudah lelah menjalin hubungan dengan pria Indonesia Dan kini Cita dikabarkan memilih banting haluan dengan dekat dengan seorang pria bule berkebangsaan Jerman Bukti kedekatan mereka pun semakin santar pasca beredarnya sebuah foto kemesraan Mojang Bandung tersebut Bersama pria bule yang disinyalir sedang menikmati dinner di sebuah resto saat berada di luar negeri Namun sayang saat dikonfirmasi oleh tim insert kemarin malam Pemilik nama asli Cita Rahayu tersebut membantah bahwa dirinya tidak menjalin cinta dengan pria bule itu Melainkan hanya sebatas hubungan pertemanan Meski begitu wanita berstatus janda ini pun mengaku sempat mencoba untuk membuka hatinya kepada pria asal Jerman tersebut Namun ada beberapa kerikil-kecil yang menyebabkan mengapa dirinya memutuskan untuk tidak menerima cinta dari calon pacar barunya itu Kalau deket sama cowok Kayaknya deket sama bule gak cuma satu dua Tapi banyak teman-teman aku Gak apa ya Gak ada spesial sih Sampai saat ini juga masih pengen berteman aja Yang pasti ada something Cuma ya namanya ada alasan pribadi lah gak mungkin aku bisa utarain Karena kan itu kan masalah pribadi, privacy juga Yang jelas sih sampai saat ini aku masih berhubungan baik dengan siapapun Jadi mau dari mana orangnya, mau kayak gimana orangnya aku tetep pengen berteman aja Meski mengaku hanya berteman, cita-citata sangat antusias Kala bercerita tentang bagaimana awal mula perkenalannya dengan pria bule tersebut Yang terjadi saat cita tengah berlibur beberapa waktu lalu Awalnya kenalnya dengan? Iya holiday aja Jadi maksudnya dia tahu neng cita di Indonesia itu punya dambut artis terkenal? Ya awalnya sih gak Karena aku gak suka sih untuk bisa ngomongin Oh iya aku profesinya ini apa segala macem Jujur lebih enak jadi diri sendiri sih Jadi ya awal-awal gak tahu, lama-kelamaan tahu Ya biasa aja Enggak, enggak justru karena justru mereka cuek Even temen aku pun yang dari luar sana juga pada cuek Oh gitu Paling nanya doang, dambut tuh apa? Berarti sempat ngejaan dia juga? Enggak juga Cuma jadi Oh jadi kayak tahu Dambut tuh kayak gini Oh lucu ya Kayak India Jawabannya gitu Ja L Terima kasih telah menonton!